Kepolisian Republik Indonesia mengklaim bahwa pihaknya sudah secepat mungkin menangani kasus pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Hal tersebut disampaikan oleh Dirtepidum Barat Skimpori, Brigjen Johandani Rahat Jopuro. Terkait kasus Panji Gumilang, Brigjen Johandani menuturkan pihaknya sudah memeriksa saksi pelapor dan saksi ahli. Dikutip dari Kompas.com, Johandani mengatakan Panji Gumilang langsung dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Dia menyebut Panji Gumilang diminta untuk hadir ke gedung Barat Skimpori, Jakarta Selatan pada Senin 3 Juli 2023. Namun Panji belum mengonfirmasi apakah dirinya akan memenuhi panggilan polisi atau tidak. Sementara itu kata dia terkait sejumlah laporan yang masuk mengenai Panji Gumilang, Barat Skim akan menyatukannya. Sebelumnya Pompas Al Zaitun menuai sorotan publik lantaran penuh kontroversi. Pompas yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya South Salad Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!